Membuka usaha atau bisnis sendiri merupakan hal yang diimpikan oleh banyak orang. Di samping dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, membuka usaha atau bisnis sendiri juga akan dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Melalui Project YAH atau Youth Entrepreneurship Academy by Hanwha Life yang disponsori oleh World Vision Korea, LISCC atau Life Insurance Social Contribution Committee dan perusahaan asuransi Hanwha Life Korea. Selama tiga tahun terakhir, Wahana Visi Indonesia melakukan program dampingan ke beberapa kelompok remaja di Surabaya untuk menemukan potensi, talenta, dan bakat maksimal mereka dalam kewirausahaan. Kelompok dampingan dibentuk pada awal masa pendampingan dengan melaksanakan rekrutmen dampingan masing-masing dengan memperlihatkan rencana kegiatan apa yang akan dilaksanakan oleh kelompok dampingan terpilih. Syarat utama jenis kegiatan yang nantinya dilaksanakan oleh kelompok dampingan remaja adalah yang pertama, cukup muda. Usia anak remaja yang dibina antara 12 hingga 18 tahun. Lalu yang kedua, tidak memerlukan banyak waktu, mengingat mereka masih dalam masa sekolah. Dan yang terakhir adalah, tidak memerlukan biaya produksi yang mahal. Karena itu, makanan ringan menjadi alternatif utama karena ringan dan cukup mudah pembuatannya. Selain itu, juga awet dan bisa disimpan selama beberapa hari atau beberapa minggu, sehingga tidak harus diproduksi setiap hari dan bisa dibuat dalam berbagai skala produksi, sehingga tidak memerlukan biaya yang terlalu besar. Untuk menentukan jenis produk makanan yang ringan dan akan diproduksi, kelompok dampingan sudah dilipatkan sejak awal melalui diskusi yang berlanjut pada pendampingan dalam hal proses produksi serta mengevaluasi proses tersebut hingga penentuan produk yang memakan waktu kurang lebih 6 bulan. Setelah produk siap dijual, langkah selanjutnya adalah belajar bagaimana mengelola produk tersebut dalam suatu perusahaan. Pada fase ini, kelompok dampingan remaja belajar bagaimana caranya mendirikan sebuah perusahaan, menganalisis ide bisnis, menyusun rencana bisnis, peluncuran produk, pembentukan modal, produksi, dan pemasaran, hingga likuidasi perusahaan. Pendampingan biasa dilaksanakan dalam setahun dan mulai dilaksanakan setelah penentuan produk, proses produksi, dan evaluasi, agar pada saat penyusunan pelaksanaan bisnis, kelompok dampingan sudah menguasai produk yang diproduksi dan akan dijual. Setelah semua terlaksana dengan baik, maka langkah berikutnya adalah kompetisi bisnis yang bertujuan untuk memacu semangat kelompok dampingan agar lebih berani mengeksplor kemampuan diri masing-masing dan memperkokoh kekompakan dan kerjasama satu sama lain, hingga pelepasan pendampingan pasca seluruh rangkaian kegiatan selesai. Akan tetapi, wahana visi Indonesia akan tetap memberikan pendampingan kelompok remaja hingga benar-benar mandiri atau menjadi UKM. selamat menikmati. Terima kasih.